Jelang Lebaran, PLN operasikan 98 unit SPKLU di jalur mudik Jateng, Diy. Kabar Buen. PT PLN Persero siap mengoperasikan 98 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di wilayah Jawa Tengah atau Jateng. dan daerah istimewa Yogyakarta atau Diy untuk mendukung pelaksanaan mudik Hari Raya Ibu Fitri 1445 Hijriah. Jumlah tersebut bertambah 74 SPKLU dibanding mudik Hari Raya Ibu Fitri tahun sebelumnya. Direktur utama PLN Darmawan Prasodong menjelaskan, penambahan ini sejalan dengan program masif perseroan dalam mendukung kebutuhan pengguna kendaraan listrik di tanah air, khususnya untuk perjalanan jauh saat mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Kami ingin pengguna kendaraan listrik bisa melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman. Jawa Tengah dan Diy ini menjadi salah satu provinsi yang paling banyak melalui pengudik. Untuk itu, kami tambah SPKLU-nya, Capdarmawan. Direktur retail dan niaga PLN EBS, Sri Mulyansi, yang menjauh langsung di 7 jutin SPKLU pada Jumat 29 Maret 2024 menyampaikan, PLN terus memperkuat keandalan SPKLU untuk wilayah Jateng dan Diy dengan mengupayakan ketersediaannya pada seluruh res area di jalur tol. Memasuki Ramadan kemarin, kami lakukan penambahan 40 unit SPKLU baru di Jateng dan Diy. Semuanya sudah bisa beroperasi. Ini merupakan komitmen kami memudahkan pengguna kendaraan listrik di Indonesia, kata Edi. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Diy, Muhammad Sovin Hadi mengatakan, pengguna kendaraan listrik yang mudik, ini dapat dengan mudah menemukan lokasi SPKLU melalui PLN Mobile. Pada puncak arus mudik tahun lalu, sebanyak 24 unit SPKLU yang tersebar di dua-dua lokasi Jateng dan Diy sudah melayani komudik. Tahun ini, kami tambah jauh lebih banyak lagi menjadi total 98 unit. Masyarakat bisa mencari SPKLU terdekat cukup melalui aplikasi PLN Mobile, tutur Sovin. Tak hanya itu, PLN juga telah menyiapkan unit SPKLU Mobile yang bisa mendatangi pengguna IP yang kehabisan daya di tengah perjalanan sebelum sampai di res area atau titik SPKLU. SPKLU Mobile ini juga sudah terintegrasi dengan layanan hotline tol. Sovin berharap penambahan SPKLU serta SPKLU Mobile dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna kendaraan listrik. Pada tahun sebelumnya, res area 379A Batang, Jawa Tengah merupakan titik padat para pengguna kendaraan listrik melakukan pengisian. Untuk itu, tahun ini pihaknya siap mengantisipasi hal tersebut. Beberapa pengendara dari Jakarta yang berangkat dengan baterai 100% dan tidak melakukan pengisian daya, kebanyakan di Batang sudah kehabisan daya. Maka, titik ini kami perkuat agar tidak terjadi antrian panjang. Titik-titik seperti ini kami mitigasi dengan serius. Dijara Sovin Terima kasih telah menonton!